Halo, kembali lagi di video Proyek Akhir Pekan Di video kali ini kita akan bikin cetakan seperti ini Gimana caranya? Saksikan terus videonya sampai habis ya Ya, dalam membuat cetakan kali ini Kepertama kan kita sudah memotong berapa ukurannya Ini 40 x 60 Kemudian kita adalah menggambar Atau melayout bagaimana yang akan dipotong nantinya Dan ini sudah dipotong Ini lebih kurang adalah ukurannya adalah 30 x 30 Di sini tengah-tengah Tidak tengah-tengah sekali maksudnya Dari sini 10 cm, dari sini 20 cm Jadi kita akan potong 30 x 30 cm Dengan kita membuat adalah pinggirnya ada di kasih radius Jadi dia tidak tajam Kita potongnya begini Jadi cara memotong ini kita harus membuat seperti titik di sini Untuk sebagai radius dari alat potongnya Rencana saya akan memakai router Mari kita lihat nanti bagaimana hasilnya Oke, jadi ini lebih kurang layout yang akan dipotong Kita sekarang set up routernya Ini mata router yang digunakan adalah mata router yang straight Yang lurus, yang 6 mm ya Oke, sekarang kita coba dulu ya Bagaimana putaran Bagaimana hasil dari lingkarannya Kalau misalnya ini paku Diletakkan di dalam sini Ya, dimasukin di sini Kita potong Kita lihat ukur radius terluarnya berapa Baru kita pindahkan ke cetakan tadi Sekarang ini baru test piece-nya dulu Ya, ini dia hasilnya ya Sekarang kita ukur jaraknya Lebih kurang 2,8 inci ya Atau 5,4 sekian cm lah Sekarang ini Nah di sini kita pindahkan Ke template tadi Saya bikin ini 2,8 2,8 2,8 Ya, sekarang kita bikin titiknya di mana Kita bor Baru kita router bagian pinggirnya Mari kita kerjain Keempat titiknya sudah dapat Oke Jadi ini adalah sumbu putar dari Si router Tempat letaknya si paku ini ya Kita bor dulu Oke, titiknya sudah Sekarang mari kita potong perlahan-lahannya ya Oke, satu siap ya Kalau misalnya dilihat secara dekat Ini ada Mungkin mist agak Satu mili mungkin Lebih di luar dari garis Tapi itu tidak apa-apa ya Tidak terlalu bermasalah Karena dia adalah Selekat kan Yang penting dia Terlihat rapi dari jauh Satu mili tidak akan terlihat dari Kasat mata ya Jadi ini satu sudah selesai Kita bikin untuk yang 3 Ya, ini semua 4 sudutnya yang harus dicantikkan Yang dibikin agak melengkung Sudah jadi Sekarang berikutnya adalah Kita akan menghubungkan dari sini Kesini Dan juga dari sini Oke, caranya ada beberapa cara Kalau untuk yang ini ya Ini bisa kita pakai Misalnya dengan jigsaw Potong lurus sampai sini Habis kita rapikan dengan amplas Sama semuanya Atau kita pakai guide Oke, pakai router juga Kita letakkan guide Kita kasih kayu Kita clamp Baru kita Kita ikutin Kita ikutin routernya Mengikuti guide itu Supaya dia lurus dari sini Dari sini Sampai ke sini Apapun caranya Yang penting nanti adalah Akhirnya kita yang kita cari adalah Ini yang ini mulus Transisinya dari Bit lengkungan ini Kelurus ke sini Itu adalah mulus Ke sini Ke sana Juga sama Jadi untuk lingkaran ini Sebetulnya bisa kita dari Kita Kita ditandai pakai pensil Kita bor Kita potong pakai jigsaw Habis itu dirapikan pakai amplas Itu juga bisa Tapi untuk saya Untuk membuat Cetakan seperti ini Sebisa mungkin Tidak menggunakan freehand Supaya hasilnya lebih bagus Jadi makanya seperti ini Kita butuh Bikin Seperempat lingkaran Seperti ini Kita pakai radius Pakai router Dengan satu Dengan ditumpukan Satu titik Kita putar Oke Sekarang kita selesaikan berikutnya Ya ini kemarin ya Yang sudah di router Kemarin dikasih Fans Kita router Ternyata dia pecah ya Jadi ini kemungkinan dua Kalau enggak si Plywoodnya Ininya jelek Kualitas jelek Atau karena kemarin Saya langsung masukin Langsung paling dalam Langsung saya route semuanya Harusnya kan Sedikit demi sedikit ya 3 mili 4 mili dulu 4 mili 3 mili lagi Sampai habis Kemarin saya langsung Tidak sabar sepertinya Saya langsung masukin semuanya Saya router Dan pecah Setelah itu saya berhenti Saya berpikir Gimana cara memperbaikinya ya Karena Ini tidak rata Yang di bagian sini Kalau misalnya dilihat Di zoom Nah ini Pecah ya Nah seperti ini Pecah dia ya Dia enggak rata Jadi ini enggak bisa dipakai Untuk template Kalau mau rapi Nah jadi Saya memikirkan Solusinya lah Kemarin kan Nah jadi Solusinya adalah Si titik ini Saya turunkan 1 cm Jadi nanti Kita akan membuat Ini lagi Si lengkungan Yang lagi Pakai router Baru nanti Dia dibawasin 1 cm Kita Jigsaw Baru setelah jigsaw Baru kita pakai Flash trimbread Dengan Fence Yang apa Dengan Guide Kita luruskan Kita rapikan Oke Kalau mau bingung Enggak apa-apa Nanti kita Saya contohkan semuanya Sekarang kita Bor ini lagi Kita bikin lagi Lengkungannya Baru kita lanjutin lagi Oke Itu dia Hasilnya Yang baru Yang ini Yang garis ini Yang lengkungan yang baru Ini Kita bikin garis yang bawahnya Jadi disini Jadi bedanya Nanti ini tadi Rencananya Ini adalah 10 cm Sekarang jadi 9 cm Karena kita Turun Gara-gara Tadi yang rusak Itu ya Kita memerapikannya Sekarang saya akan Menjigsaw Semua 4 sisinya Ya Ini dia hasilnya Tapi catatan Oke Catatan Kalau misalnya Kita mau pakai Jigsaw Dan dirapikan Pakai Flash trim lid Jangan Dipotong Terlalu ke pinggir Atau terlalu Dekat Dengan garis Oke Jadi pastikan Garisnya Tidak kena Seperti ini Tuh ada Masih ada tersisa ya Mungkin kurang jelas Nih Seperti ini Masih ada tersisa semuanya Oke Nih kan Masih ada tersisa Ini Itu garisnya Ya Jadi nanti kita bisa Merapikannya rata Oke Setelah ini kita ganti Mata roternya Dengan fast trim bit Baru kita kerjakan yang ini Oke Ya fast trim bit Itu seperti ini ya Jadi dia ada bearing Yang ukuran bearing ini Sama dengan Diameter mata potongnya Jadi tisi bearing ini Akan jalan di guide Yang kita Kita bikin Bisa lurus Bisa belok-belok Terserah Tapi kalau pada saat ini Kita pas bikin Dapet ini Kita bikin yang lurus Nanti si guide-nya Akan berjalan disini Dan ini akan memakan Tadi yang Sisanya yang tadi Yang belum rapi Oke Sekarang kita pasang dulu Nanti bisa dilihat Lebih jalan Ya matanya sudah terpasang ya Sekarang kita Setel Ke dalamannya ya Oke Sudah di setel Nah sekarang kita akan Pasang Ini guide-nya Yang saya akan saya pakai Ini lurus Ya Kita akan letak Di pinggir garis tadi Posisinya jadi seperti ini ya Ini si guide-nya Ini si yang akan Kita potong Ya Jadi ini yang masih Dia akan dipotong Kita posisikan yang ini Baring Di bawah Tempat untuk yang Ada guide-nya di bawah Karena bearing-nya ada di atas Baru kita akan lewatin Dengan ini Ya Yang ini akan Berjalan disini Mengikuti Si guide yang lurus Kita akan potong Sampai Ini jadi dia akan Nanti dia rapi Saya contohkan Nanti baru Biar kita lihat Dimana Ya Ini dia hasilnya ya Sudah lebih rata Ya Nanti ini kita akan Kita amplas Sampai dia Betul-betul rata Dan rapi Ini juga sudah Rapi sebetulnya Oke Sekarang kita lanjutkan Ke sisi yang lainnya Tadi memakai guide-nya Kayu Kurang memuaskan hasilnya Ya Jadi saya ganti guide-nya Dengan yang ini Besi Lurus Hasilnya jauh Lebih rapi Oke Kita lanjutkan Untuk lagi yang lain Ya Ini cetakan yang pertama Sudah selesai Sudah di router Semua pinggirnya Sudah lebih Rapi Sebelum Ini betul-betul Selesai Ini baiknya Kita amplas Ya Kalau misalnya Ada yang agak Menjendol sedikit Kita rapikan Ya Kita rapikan Sampai betul-betul rapi Dan kita amplas Semua permukaannya Dan jangan lupa Ditandain Kalau ini adalah Cetakan Karena kebanyakan Kalau misalnya Kita lupa Ini adalah cetakan Kita potong Kita pakai Untuk project yang lain Ya Jangan lupa Ditandain cetakannya Ya Sebelum ini Kita amplas Kita bikin Cetakan yang kedua Ya Ini cetakan pertama Dia bikinnya Lebih kurang 30x30 Tapi jadinya 30x31 Karena kesalahan Saya Ya Sudah selesai Sekarang kita bikin Cetakan yang kedua Cetakan kedua itu Dia bentuknya Adalah tadi Satu besar Kalau yang pertama Satu besar Dia 30x30 Tapi jadinya 30x31 Karena tadi Kesalahan Kalau sekarang Ini kita cetakannya Ada dua Ya Ini 15x30 15x30 Kalau yang ini 25x30 Ya Sama caranya Nanti saya akan Bor Di tempat titik Di sudutnya Kita bikin Routernya Yang Yang melengkungnya Dulu Kita jigsaw Semuanya Baru kita rapikan Dan tidak pakai Fast stream beat Oke Kita kerjain ya Dan tiba-tiba Masalah terjadi Mati lampu Ya sekarang Kita tunggu dulu ya Sampai lampunya hidup Baru kita kerjain lagi Sudah hidup lagi Lampunya ya Kita lanjutin lagi ya Ya Routernya sudah Sekarang Kita jigsaw Ya Sudah bolong Duluannya Sekarang kita Tinggal merapikan Dengan pakai Fast stream beat ya Ya Selesai juga Cetakan yang kedua ya Ini jadi Kedua cetakannya Sudah selesai Ini sudah kita Router Sama Proses pengerjainnya Sama Sudah sudah Router Sekarang tinggal Tahap yang paling terakhir Adalah kita Mengamplas Dan menandainya Kalau ini adalah Cetakan ya Mari kita Amplas Sekarang Ya ini cetakannya Sudah selesai Ya ini cetakannya sudah selesai Semua sudah dirapi Sudah di amplas Sudah ditandain Semoga tidak dipakai Untuk proyek yang lain ya Jadi cetakan ini Dibuat Biasanya kalau kita Mau membuat sesuatu Dalam skala yang besar Atau banyak Bikin-bikin berulang kali Dengan cetakan seperti ini Pekerjaan kita Akan jauh lebih gampang Kedepannya Oke Mungkin bingung nih Apa cetakan ini Untuk apa ya Bentuknya aneh Ada bolong-bolong Tunggu saja Video berikutnya Dimana saya akan Membuat meja Yang untuk bedside table Berbentuknya Kotak seperti ini Dengan diberikan Bolong seperti ini Oke Tunggu saja Video berikutnya Misalnya dalam Pembuatan video ini Ada yang salah Boleh di komen di bawah Atau ada tambahan Yang lebih baik Dalam cara pengerjaannya Boleh juga di komen di bawah Bila Anda suka dengan video ini Boleh di like Dan di share ya Jangan lupa Di subscribe Untuk video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.